5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama Untuk adik-adik yang duduk di kelas 2 sekolah dasar Kita belajar di mata pelajaran tematik Di tema 2 subtema 3 pembelajaran yang kedua Kita langsung simak saja ya videonya Beni datang tepat waktu Ia memakai seragam sekolah dengan rapi Ia membuang sampah di tempat sampah Beni mematuhi aturan di sekolah Amati gambar di bawah ini dengan cermat Nah apa yang dilakukan Beni bersama teman-temannya? Kira-kira apa yang sedang dilakukan Beni dan teman-temannya ya? Mereka sedang bermain ya adik-adik ya Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Apakah adik-adik pernah melakukan apa yang Beni dan teman-temannya lakukan? Mungkin ada yang pernah ada yang belum Yuk kita simak adik-adik Mengamati benda Beni melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi Gravitasi itu gaya tarik bumi adik-adik Beni memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana Beni berhati-hati memegang minyak Agar tangannya tetap bersih Bentuk minyak tidak tetap Atau berubah-ubah menyerupai wadahnya Udin mengamati gangsing Gangsing bisa berputar Ada gangsing dari kayu Dan ada gangsing dari plastik Nah ini adalah yang dilakukan Udin dan Beni Mereka masing-masing mengamati benda yang berbeda Ada pertanyaan berdasarkan bacaan tadi Nah kita akan menjawab pertanyaan tersebut Yang pertama benda apa saja yang ada dalam cerita tadi adik-adik Ya ada minyak ada gelas plastik juga ada gangsing Bagaimana cara Udin berpakaian Udin memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana Mengapa Beni berhati-hati menggunakan minyak adik-adik Ya agar tangannya tetap bersih Lalu pertanyaan yang keempat Bagaimana bentuk minyak Ya bentuk minyaknya tidak tetap Atau berubah-ubah menyerupai wadahnya atau tempatnya Bagaimana tata tertib dalam berpakaian Adik-adik apakah kalian berpakaian dengan baik Nah bagaimana tata tertib berpakaian Ya harus rapi dan bersih adik-adik Kalau kalian ke sekolah ya harus sesuai dengan jadwal seragam yang kalian pakai Mengapa balon bisa terbang adik-adik Ya balon bisa terbang karena di dalamnya ada udara dan tertiup angin Ayo kita menyanyi lagu balonku Adik-adik bisa menyanyikan lagu balonku Cipaan Pak A.T. Mahmud Coba kalian nyanyikan Balonku ada lima Rupa-rupa warnanya Hijau kuning kelabu Merah muda dan biru Meletus balon hijau Hatiku sangat kacau Balonku tinggal empat Ku pegang erat Itu adalah lagu balonku ciptaan dari Pak A.T. Mahmud Kita ingat-ingat lagi Balon adalah benda padat Tetapi di dalamnya ada benda gas Yaitu udara Ayo mengamati benda Yaitu air Gangsing Dan balon Sekarang kita amati dulu Air dan minyak adik-adik Nah ini adalah Contoh air Dan minyak Yang diletakkan di gelas Dan di botol Maka bentuk mereka akan Seperti tempatnya Lalu ada Gangsing Nah disini Gangsing ini Berputar ya adik-adik ya Ada gangsing yang terbuat dari Kayu Ada juga Gangsing yang terbuat dari Plastik Lalu ada balon Nah disini Kak Citra punya Berbagai macam Bentuk balon Ada balon yang berbentuk Love ya Ada yang berbentuk bintang Bulat Ada yang berbentuk Seperti huruf R Nah ketika diisi udara Maka udaranya juga akan Membentuk seperti tempatnya Keragaman benda Nah tadi kita sudah Mengamati air Gangsing dan balon Sekarang kita akan Membuat laporan Tentang pengamatan kita Petunjuknya Sediakan alat dan bahannya Alat dan bahannya Air, gangsing dan Balon Amati bahan Satu persatu Catat Hasil pengamatanmu Pada tabel berikut Kalian bisa Buat tabel pengamatan Adik-adik ya Tabel pengamatan Seperti ini Nanti kalian bisa tulis Di buku tulis kalian Yang pertama Nama bendanya Adalah air Ciri-ciri bendanya Apa adik-adik Tidak berwarna Mungkin ada juga Air yang berwarna Tergantung yang kalian Amati ya Bentuknya Seperti Bentuk Wadahnya Lalu Nama benda yang kedua Adalah Gangsing Ciri-ciri bendanya Apa adik-adik Bisa kalian Sebutkan warnanya Mungkin berwarna Coklat Kalau coklat itu Biasanya terbuat dari Kayu Bisa juga berwarna Warni Yang terbuat dari Plastik Bentuknya Selalu tetap Walaupun berpindah Tempat Boleh Lalu kalian Deskripsikan juga Bentuknya juga boleh Oh bentuknya Seperti tabung Juga boleh Adik-adik Lalu nama benda Yang ketiga Adalah Balon Nah sesuai pengamatan Kalian Balonnya mungkin Warnanya berwarna Warni Bentuknya Ada yang Bulat Ada yang Love Ada yang Bintang Seperti bintang Ada yang berbentuk Huruf Nah isi di dalamnya Adalah Udara Nah berdasarkan Pengamatan tadi Kita dapat simpulkan Bahwa Air adalah Benda cair Yang bentuknya Berubah Sesuai wadahnya Sedangkan Gangsing Dan balon Adalah Benda padat Balon Ketika Ditiup Berisi Gas Atau Udara Itu kesimpulannya Adik-adik Mereka Sedang Bermain Apa ya Nah adik-adik Dalam gambar ini Ada dua orang Anak Yang saling Mendorong Bula Nah ini Permainan Namanya Adalah Permainan Mendorong Bula Lalu bagaimana Cara memainkannya Ayo kita cari Tawa Adik-adik Bermain Mendorong Bula Dan Estafet Bula Menggunakan Kekuatan Otot Tangan Langkah-langkah Permainan Mendorong Bola Adalah Melakukan Gerak Dasar Mendorong Siswa Berhadapan Saling Memegang Bola Jadi ada Dua siswa Yang berhadapan Saling Memegang Bola Pemain Saling Mendorong Bola Siswa Yang bisa Mendorong Temannya Adalah Pemenang Ingat Dalam Permainan Mendorong Bola Ini Kalian Harus Diawasi Oleh Orang Dewasa Dan Tidak Boleh Seenaknya Mendorong Temannya Jadi Siswa Yang bisa Mendorong Temannya Tadi Kan Mendorong Sama-sama Mendorong Bola Nah Ketika Teman Kalian Terdorong Ke Belakang Berarti Kamu Yang Menang Adik-adik Kalian Bisa Praktekan Bersama Teman Kalian Tapi Ingat Harus Ada Pengawasan Orang Dewasa Apakah Kalian Tahu Tata Tertib Berpakaian Di Sekolah Apakah Adik-adik Tahu Tata Tertib Berpakaian Di Sekolah Kalian Masing-masing Lihat Disini Ada Percakapan Antara Beni Dan Udin Udin Kamu Ternihat Kurang Rapi Dengan Baju Keluar Lalu Si Udin Menjawab Biarkan Saja Beni Berkata Itu Kan Tata Tertib Di Sekolah Kita Yang Tidak Boleh Dilanggar Hah Aku Lupa Selain Itu Apa Saja Tata Tertib Di Sekolah Kita Tanya Udin Selain Tata Tertib Berpakaian Di Sekolah Kita Harus Memakai Kaos Kaki Warna Putih Perempuan Memakai Rock Di Bawah Lutut Sepatu Hitam Rambut Harus Disisir Dan Rambut Anak Laki Laki Tidak Boleh Melebihi Daun Telinga Kalau Tata Tertib Dalam Bermain Permainan Saling Dorong Bola Tanya Udin Untuk Tata Tertib Dalam Bermain Permainan Saling Dorong Bola Mendorong Lawan Main Harus Sesuai Dengan Aturan Permainan Kita Juga Harus Sportif Atau Mau Menerima Kekalahan Kata Benny Nah Dalam Percakapan Ini Si Benny Menegur Udin Karena Cara Berpakaian Udin Yang Tidak Rapi Adik-adik Padahal Ada Peraturan Di sekolah Bahwa Kita Harus Memakai Seragam Dengan Rapi Tata Tata Tertib Merupakan Peraturan Yang Harus Dilaksanakan Dan Ditaati Di sekolah Juga Terdapat Tata Tertib Mematuhi Tata Tertib Membuat Hidup Kita Menjadi Disiplin Nyaman Dan Teratur Setiap Peraturan Yang Berlaku Di sekolah Bermanfaat Bagi Kita Semua Aturan Itu Untuk Menjaga Ketertiban Keamanan Dan Kenyamanan Di sekolah Tata Tertib Atau Peraturan Di sekolah Harus Dilakukan Atau Dipatuhi Oleh Semua Warga Sekolah Adik-adik Jadi Siswa Guru Karyawan Sekolah Itu Harus Mematuhi Tata Tertib Atau Peraturan Di sekolah Contoh Tata Tertib Atau Peraturan Yang Ada Di sekolah Memakai Seragam Sesuai Jadwal Dan Rapi Melakukan Piket Kelas Sesuai Jadwal Memakai Topi Setiap Upacara Hari Senin Hari Senin Seharusnya Memakai Huruf Kapital Karena Nama Hari Berdoa Sebelum Dan Sesudah Pelajaran Datang Ke Sekolah Sebelum Pukul 06.45 Atau Kalian Yang Masuk Pukul 07.00 Berarti Datang Ke Sekolah Sebelum Pukul 07.00 Memakai Sepatu Berwarna Hitam Berbicara Yang Sopan Dan Santun Dengan Guru Itu Adalah Contoh Tata Tertib Yang Ada Di Sekolah Nah Coba Adik-adik Tulis Tata Tertib Yang Ada Di Sekolah Kalian Masing-masing Membuang Sampah Pada Tempatnya Itu Contoh Tata Tertib Nah Itu Tadi Yang Bisa Kita Bahas Di Video Pembelajaran Kali Ini Semoga Video Pembelajaran Kali Ini Bermanfaat Untuk Adik-adik Semuanya Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Kalian Sampai Jumpa Kembali Di Video Pembelajaran Selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan lupa Tekan Tombol Subscribe Lalu Tekan Loncengnya Tekan Juga Tombol Like Lalu Share Ke Media Sosial Kalian Jangan Lupa Untuk Ikuti Media Sosial Kak Citra Terima Kasih Bon enhances Kati 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 Terima kasih.